Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, topik yang mungkin masih banyak orang yang belum paham dan masih banyak disalahpahami. Sebelum itu mari kita satu dengan doa, bukakan hati dan pikiran kami, sungguh-sungguh kami mau belajar Tuhan. Dan belajar untuk memahami anak-anak kami dan juga belajar, terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian acara ICC Talk ini Tuhan, lalu juga untuk sambungan internet, koneksi Tuhan yang memakai semuanya itu Tuhan. Yang cukup menjadi berkat buat kami dan juga buat anak-anak dan juga buat orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapak di surga kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pembicara saya akan memperkenalkan ya pembicara kita kali ini. Bukan sosok yang asing ya, tadi suara yang Bapak Ibu dengar di video. Itu suaranya Bapak Robert ya, yang baru sebelumnya ini memaparkan materi tentang Narcissist Personality Disorder. Nah, saya tadi tanya nih Bapak Robert mau bagaimana nih perkenalinnya. Bapak Robert bilang, Bapak Robert sehari yang ini memang seorang psikolog klinis ya, dan counseling. Saat ini Bapak lebih fokus kepada pelayanan individual ya Pak ya. Dulu Bapak itu sebelum 2021 lebih banyak terjun di bidang akademisi ya, sebagai pengajar. Kami sekarang katanya sudah pensi ini sebagai pengajar dan banyak sekali waktu untuk, saya nggak tahu ya, banyak sekali atau nggak ya, tapi lebih banyak waktu ya untuk pelayanan individual sebagai counselor. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin counseling dengan Bapak Robert, nanti kami akan memberikan ya website-nya. Bapak Ibu bisa masuk ke sana dan melihat jadwalnya Bapak gitu ya. Bisa masuk atau nggak, bisa ada waktu gitu ya. Bapak Robert saat ini pelayanannya di Indonesian Health Workforce Council atau Consul Tenaga Kesehatan Indonesia ya Pak ya, sebagai Head of Professional Division. Lalu Bapak, tanya, punya istri satu dan dua anak? Begitu ya, nanti mungkin secara lengkapnya Bapak Robert bisa memperkenalkan diri ya Pak ya. Begitu, nanti sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Robert, silakan Pak. Baik, terima kasih, Bapak Ibu, perkenalannya. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas ya, oke. Nggak ada noise-noise ya? Baiklah. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Robert, laluan terjadi itu. Ini mungkin yang beberapa kali ya, bisa belajar sama dengan PK. Baik, profession saya seorang psikologis dan juga dosen. Sekarang kita bisa berusaha tetap. Istri saya di Minang, Utapea. Enak saya Glenn dan Kristi, selalu duanya berbeda juga psikologi. Jadi yang satu sudah lulus, sergana psikologi, yang satu lagi di Kristi, sedang menemukan urus tahun kedua. Terakhir tahun kedua. Semoga mereka bisa menemukan rencana Tuhan dalam bidang psikologi. Tidak mesti jadi psikologi, seperti saya. Tapi saya sendiri, sekarang lebih coba menyediakan lebih banyak waktu untuk menolong. Salah masalah yang membutuhkan bantuan konselor. Psikologi ini sebetulnya latar belakang saya psikologi ini. Jadi, bedanya dengan apa? Dengan psikologi yang lain, psikologi ini lebih banyak fokus untuk menolong orang-orang dengan gangguan psikologis. Tentu saja ya. Kalau psikologi yang lain, mungkin keadaan psikologi industri lebih banyak berterak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Atau personal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang self-harm. Ini memang sangat menarik. Saya kebetulan beberapa kali menangani juga kasus-kasus self-harm yang sangat menyusahkan orang tua. Dan menimbulkan berbagai perasaan, berbagai pikiran-pikiran buruk, termasuk juga ketakutan-ketakutan. Tapi self-harm itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang non-suicidal. Tapi ada juga yang suicidal. Nah, yang menakutkan adalah suicidal. Dengan pola yang sama, tetapi motif yang berbeda. Dan tentu saja tingkat keparahannya juga berbeda. Karena sudah menonjur nyawa yang kalau yang suicidal. Tapi banyak juga yang sifatnya non-suicidal. Artinya orang melukai dirinya, bukan untuk bermaksud membunuh dirinya. Tetapi tetap saja itu mengkhawatirkan orang di sekitarnya. Nah, kalau fenomena sekarang, anak-anak muda sekarang ini, semakin banyak kecenderungan seperti ini. Jadi ini sangat mengkhawatirkan memang ada apa dengan anak-anak generasi sekarang. Mereka kalau punya masalah, sepertinya mudah sekali melukai diri sendiri. Nah, ini fenomen yang menarik yang perlu kita pikirkan sama-sama. Baik para profesional maupun orang tua. Jadi kalau bisa dibilang, sedikit-sedikit self-harm. Beberapa kasus yang ditangani oleh mahasiswa profesi psikologi klinis juga kurahmi sekali yang kasusnya non-suicidal, self-harm. Self-injury juga. Kalau di dalam diagnosisnya, istilah self-harm itu memang lebih umum. Tetapi di dalam taksonomi gangguan jiwa seringkali disebut men-suicidal self-injury. Jadi melukai diri sendiri. Nah, pemahaman saya tentang kecenderungan ini adalah, ini kalau secara ilmu yang saya belajar dulu ya, berarti memang orang, kenapa orang mau melukai dirinya, berarti dia begitu tidak suka dengan dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang melakukan self-harm itu berarti adalah penyaluran energi agresi atau dorongan agresi, tapi ditujukan kepada diri sendiri. Bukan kepada orang lain. Tapi bisa saja, itu sebenarnya pengalihan karena kemarahan kepada orang lain. Dan silakanya seringkali kemarahannya kepada orang tua. Itu sebabnya, ini dikaitkan dengan parenting. Nah, pengamatan yang lain adalah, ini bisa kemudian berdampak negatif, karena yang diturunkan sebenarnya mungkin bukan genetis, tetapi pola-pola penyelesaian masalah. Jadi, kalau tidak bisa mengendalikan masalah kehidupan, lalu kemudian melukai diri sendiri, itu nanti menjadi pola yang tidak sehat bagi anak-anak. Dan bagaimana itu terjadinya? Tentu saja, yang paling mudah untuk dipahami adalah, kita bertanya, bagaimana sih anak ini dibesarkan? Lingkungan apa sih yang dia hidupi pada masa pembentukannya? Pada masa dia mungkin masih anak-anak, sampai dia usia remaja. Nah, memang yang banyak melakukan ini, anak-anak yang menjelang remaja, tapi anak-anak kecil, yang kecil juga seringkali terjadi juga ya. Karena remaja dan orang dewasa juga ada yang melakukan. Jadi, di setiap tahapan perkembangan itu ada. Dan kalau kita lihat, ini memang masa-masa di mana seseorang individu bergantung kepada orang lain, dan sangat bergantung kepada apa yang dilakukan orang lain kepada dia, sehingga self-harm ini adalah satu respon, atau satu reaksi sebagai akibat dari hubungannya dengan orang lain. Yaitu seringkali hubungannya dengan figur-figur yang, ya bisa dibilang figur yang diharapkan memenuhi kasih sayang, kebutuhan emosi, atau figur-figur yang diharapkan mengarahkan, atau figur otoritas. Figur otoritas seperti apa yang bisa menumbuhkan kecenderungan self-harm ini, ini yang menarik nanti kita diskusikan. Kalau dari pengamatan saya, memang itu ada kaitannya. Baiklah, kita akan, saya punya waktu 35 sampai 40 menit ya, jadi tidak lama-lama, kita mungkin nanti akan lebih banyak berdiskusi saja. Ijinkan saya share screen dulu. Ini dia. Ya, ini menarik dihubungkan dengan sisi gelap dari parenting. Ini menarik judulnya sebenarnya, dan bagaimana orang tua sebenarnya men-transfer kecenderungan self-harm pada anaknya. Ya, yang bukan tidak mungkin orang tua yang melakukan self-harm juga akan menghasilkan anak yang self-harm. Ada empat hal yang ingin saya sampaikan dalam pengantar ini. Yang pertama adalah bahwa orang tua, semua orang tua atau ya mungkin hanya satu dua yang tidak akan melakukan yang terbaik kepada anaknya. Semua orang tua akan mengupayakan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena mereka adalah yang melahirkan, terutama ibu ya. Hampir semua orang tua, mungkin 99,9 persen, kecuali orang tua yang memang tidak menginginkan anaknya, seringkali melakukan hal yang berbeda. Tetapi itu adalah pengecualian. Tapi kita bisa klaim bahwa semua orang tua akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Tapi ironisnya, seringkali dalam rangka melakukan yang terbaik itu, ternyata hasilnya atau dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Sehingga banyak sekali orang tua yang kecewa, karena pengasuhan yang terbaik yang diupayakan ternyata tidak berbuah sesuatu hasil yang baik pada anaknya. Yang paling gampang adalah kalau anaknya kemudian menimbulkan perilaku-perilaku yang buat mereka, itu adalah sesuatu yang memecewakan, bahkan menyakitkan. Jadi paling tidak menimbulkan sikap atau perilaku yang tidak dikendaki orang tua. Itu saja sudah menimbulkan kekecewaan dan penyesalan dalam diri orang tua. Bisa kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapannya, bisa penyesalan karena mungkin mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Tentu saja tidak ada orang tua yang sempurna, walaupun mereka ingin melakukan yang terbaik, tetapi tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna. Paling tidak berdasarkan pengalaman saya menikah dan punya anak, saya adalah bukanlah orang tua yang sempurna. Termasuk orang yang belajar psikologi, bukan orang tua yang sempurna. Begitu juga barangkali dengan hamba-hamba Tuhan yang seringkali diharapkan, mestinya orang yang paling tahu bagaimana cara mendidik anak. Tetapi kita tahu sendiri bahwa tidak selalu begitu. Itu berarti bahwa realitanya adalah tidak ada orang tua yang sempurna. Nah berhubungan dengan self-harm ini, saya membaca literatur bahwa seringkali dihubungkan dengan ada istilah tipe kelekatan atau attachment style, dihubungkan dengan itu. Jadi kalau kita mau merunut ke belakang bagaimana terjadinya self-harm behavior, dihubungkan dengan adanya tipe kelekatan yang berbeda. Lalu juga gaya pengasuhan atau parenting style, itu juga sering dikaitkan berhubungan dengan self-harm ini. Lalu pengamatan yang lain adalah bahwa ini sebenarnya adalah pola yang berulang. Apa yang berulang? Dalam istilah yang saya pahami, yang seringkali terjadi berulang adalah pola-pola relasi yang maladaptive atau yang tidak sehat. Unhealthy relationship pattern. Misalnya hubungan yang dingin misalnya, yang tidak kaya secara emosi, yang manipulatif, atau penuh dengan sandiwara. Jadi kalau anak melihat orang tuanya sering bersandiwara, bahkan sering melakukan sesuatu kebohongan, maka anaknya kemungkinan akan menguangi pola yang sama. Atau pola-pola relasi yang agresif, yang destruktif, yang merusak. Nah ini bisa berulang juga. Dan tentu saja, bentuk-bentuk pola relasi yang tidak memuaskan kebutuhan emosi, yang tidak merasakan kasih sayang, itu adalah pola-pola hubungan yang tidak sehat bagi setiap orang, kepada anak-anak. Jadi empat ini yang menurut saya berkaitan dengan nanti apa yang kita bercilakan dengan self-harm. Saya menemukan Anda, talking about self-harm, ada beberapa poin, dan menarik empat poin saja yang disebutkan. Bahwa kebanyakan orang yang self-harm, seringkali diberikan label bahwa mereka adalah orang yang suka mencari perhatian. Dan akhirnya mereka dikelompokkan sebagai pencari perhatian, seolah-olah mereka sangat kurang perhatian, dan tidak mendapatkan perhatian itu, sehingga mereka melakukan self-harm untuk mendapatkan perhatian. Apakah itu benar atau tidak, tapi begitulah kata orang tentang self-harm. Dia cari perhatian aja. Terutama kalau yang non-suicide. Dengan sangat mudah orang mengatakan dia cari perhatian. Kalau orang kemudian suicide dan menyakiti, bukan cari perhatian lagi namanya. Memang dia sudah mau mengakhiri hidupnya. Dan dia sudah enggak peduli lagi diperhatikan atau tidak diperhatikan. Lalu yang kedua, 90% orang yang melakukan self-injury, dimulai pada remaja, pada masa remaja. Kita tahu pada masa remaja, itu adalah masa yang paling labir, di mana ada segala macam kecanggungan ada di situ, segala macam ketanggungan ada di situ juga, serba tanggung, serba canggung. Mereka belum mengenal dirinya, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana bersikap yang benar, karena juga masih remaja dan belum orang-orang bewasa. Tapi juga bukan anak-anak lagi, sehingga mereka sedang dalam proses belajar bagaimana bertingkah laku dengan baik, sedang dalam proses belajar bagaimana berespon secara sehat, dan dibutuhkan bantuan orang lain, terutama orang tua. Tetapi kita tahu sendiri bahwa bagi orang tua, tidak mudah menolong membimbing anaknya, kecuali orang tua yang mau belajar, dan mempelajari anaknya, mencari pengetahuan atau edukasi, sehingga dia bisa menolong anak-anak kemadanya. Tanpa itu barangkali orang tua hanya akan berespon atau beroperasi, sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari dari orang tua sebelumnya. Nah, hal yang berhubungan dengan self-harm juga dikatakan bahwa, kalau kita menolong orang yang sedang melalui self-harm atau trauma, maka yang paling penting kita bisa lakukan adalah mendengarkan, dan tidak memberikan penghakiman. Kita tidak menghakimi mereka, sekalipun yang mereka lakukan tidak berkenan, dan sekalipun yang mereka lakukan bagi kita itu adalah dosa besar. Dosa saja, mungkin juga tidak ada besar kecilnya, tetapi buat kita ini dosa besar, yang sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Walaupun kecenderungan orang akhirnya adalah langsung memberikan label, yang memberikan judgment, atau langsung mengarikkan, kamu tidak boleh begitu sebagai orang percaya, apalagi bikin malu orang tua, misalnya gitu. Kamu itu berarti tidak bersyukur, misalnya itu kan adalah judgment ya. Jadi, itu yang harus dihindari, pada waktu kita menolong orang yang melalui self-harm. Nanti kita akan diskusikan lagi yang lebih rinci seperti apa sebenarnya, tapi ini adalah beberapa, ada empat kesimpulan tentang self-harm. Lalu yang terakhir adalah, pada waktu kita ingin menolong orang yang self-harm, maka kita perlu mengambil kesempatan untuk mendidik diri kita sendiri, mengenai self-injury atau self-harm, dan apa yang menyebabkannya. Apa yang menyebabkan sehingga orang self-harm. Kalau kita tidak mengerti konteksnya, dan tidak memahami apa dibaliknya, maka kita sulit sekali menolong. Jadi, kalau kita betul-betul ingin menolong seseorang yang melakukan self-harm, anak-anak terumaja, atau bahkan ada orang dewasa yang mulai masuk ke dewasa awal, yang sering melakukannya juga, maka empat hal ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sebenarnya, orang yang melakukan self-harm, sebenarnya adalah ini, seperti gambar ini, dia sebenarnya sedang mencari pertolongan. Tapi, kalau dia kemudian tidak mendapatkan pertolongan, atau orang di sekitarnya tidak peka bahwa dia butuh pertolongan, maka kemudian gejalannya akan berlanjut, dan dia akan semakin tenggelam di dalam satu siklus, begitu yang terus menerus. Kesimpulan dari Mental Health First Aid dari USA, yang mungkin banyak juga mengumpulkan penelitian-penelitian tentang self-harm, ada beberapa alasan kenapa orang melakukan self-harm, dan barangkali ini nanti akan menolong kita menghubungkannya kepada parenting. Yang pertama, self-harm dilakukan untuk menarikan diri dari penderitaan yang di alam. se-menderita apa? Itu yang kita perlu dengarkan, kita perlu tahu. Apa sih yang membuat dia menderita? Lalu juga, ini sebenarnya upaya dia menunjukkan bahwa dia membunuhkan orang lain adalah, orang melakukan self-harm karena ingin meredakan ketegangan, mencari kelegaan dari ketegangan hidup, dari ketegangan-ketegangan di dalam persoalan-persoalan. Yang keempat, dia ingin mencoba membuat orang lain yang menyebabkan dia menderita, itu merasa bersalah. Ada sedikit upaya manipulatif, fungsi menyebabkan orang lain bersalah, karena dia menjadi korban dari perbuatan orang lain. Alasan yang lain adalah escaping, seperti melarikan diri. Jadi, kita lihat cara penanganan masalahnya adalah escaping, melarikan diri tidak menghadapinya. Jadi, bisa dibilang bahwa sebenarnya adalah pengalihan dari tuntutan untuk menghadapi persoalan. Jadi, daripada menghadapi persoalannya, dia melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri, atau melarikan diri, tapi tetap saja itu tidak sehat. Alasan yang lain adalah ingin mengubah orang lain, seperti mengasih pelajaran. Anakku ingin mengasih pelajaran kepada orang tuanya, karena dia tidak mungkin menasihati orang tua, tapi dengan self-help dia berharap mereka berubah. Berlakunya, paling tidak bagaimana mereka memperlakukannya. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya meminta, dan tidak tahu bagaimana caranya memberikan feedback kepada orang tua. Dan memang yang terakhir adalah orang melakukan self-help untuk mencari perhatian dan mencari pertolongan. Jadi, dari situ kita bisa pahami apa sih sebenarnya yang terjadi, dan yang menjadi alasan melakukan self-help. Nah, kalau kita bicara tentang tipe kelekatan tadi, atau that's me style, ada yang dikatakan tipe kelekatan aman atau secure, ada yang ambivalent, ada yang avoidance, menghindar, ada yang fearful, ketakutan. Dan kalau dihubungkan dengan tipe-tipe kelekatan ini, kelekatan itu adalah hubungan yang dekat antara orang tua dan anak. Kalau yang aman itu berarti ikatan imusnya kuat, kebutuhan anak untuk mencari, anak merasa aman, dia mengerti, dan tenang. Sangat kecil kemungkinan anak yang diasuh di dalam, atau punya hubungan yang aman dengan orang tuanya, akan melakukan self-help, karena dia merasa aman. Nah, yang paling mungkin adalah ketiga-tiga yang lain, yang termasuk insecure attachment. Hanya bentuknya berbeda, ada yang sifatnya ambivalent, karena orang tuanya tidak konsisten, yang menghindar orang tuanya itu gagal. Jadi kalau anak yang tipe kelekatannya menghindar, atau avoidance, orang tuanya gagal memenuhi kebutuhan emosi anak, sehingga anak cenderung menghindar. Dia tidak dekat, tidak merasa aman. ketakutan apalagi. Ini biasanya kata imusnya jauh, dingin. Anak tidak merasa dikasihi, merasa ditolak. Mungkin juga ada trauma atau peristiwa, abuse, ada kekerasan, yang merangkali. Jadi, ini yang dihasilkan pada seorang anak, dan ini berhubungan nanti, apakah dia akan rentan atau tidak. Terhadap self-help. Ini yang dijelaskan ya, ada tipe ini sebenarnya, secure, anxious, avoidant, dan fearful, bisa dilihat dari bagaimana seseorang melihat dirinya secara positif atau negatif. Yang positif adalah, jadi cara pandang terhadap diri yang positif, atau itu terjadi pada yang secure attachment, di mana anak rendah kecemasannya, dan juga tidak menghindar. Sedangkan yang lain itu, kalau bukan kecenderungan menghindarnya yang tinggi, berarti juga kecemasannya yang tinggi. Nah, yang high anxiety, yang penuh dengan kecemasan, jadi dibesarkan dalam hubungan yang penuh dengan kecemasan, dan juga kecenderungan menghindarnya, ini tidak dekat artinya ya, attachmentnya tidak dekat, tinggi juga, itu yang fearful. Jadi orang tua menjadi sosok yang menakutkan bagi anak, dan sumber kecemasannya. Nah, yang lain tadi juga adalah insecure, kalau bukan kecemasannya. Kalau yang anxious misalnya itu, anxious itu adalah tingkat kecemasan tinggi, tetapi dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa menghindar juga. Jadi anak harus terus menerus hidup di dalam hubungan dengan orang tua yang penuh dengan kecemasan. Sedangkan yang avoidance itu, dia cenderung menjauhkan diri, supaya dia tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kembali ke, misalnya kita ke pola asur tadi, tadi adalah tipe-tipe kelekatan atau attachment style. Nah, kalau parenting ada empat macam parenting yang bisa dilihat dari grafik sejauh mana, kehangatan, dan kontrol. Kalau saya mengatakannya ini adalah firmness dan kindness. firmness itu berarti kontrol, kindness itu warm-nya. Jadi ada spektrumnya. Semakin hubungannya hangat dan juga terkontrol, maka itu disebut otoritatif. Sedangkan yang terkontrol, tapi tidak hangat, bisa jadi otoriter, otoritarian. Nah, kalau yang sangat hangat, misalnya pecunungannya hangat, tapi kontrolnya lemah, itu yang nanti jadi model penasuhan yang permisi, mana orang tua membolehkan saja. Kontrolnya lemah, tapi sangat hangat. Nah, yang tidak hangat dan tidak terkontrol, yang dimana orang tua tidak terlibat. Nah, ini berarti secara emosional dia sangat jauh, detach. Nah, ini yang sangat tinggi kerentanannya terhadap self-harm. Nah, sama dengan yang tadi, tentu saja yang dianggap ideal adalah polasi yang otoritatif, dimana orang tua betul-betul memenuhi kebutuhan anaknya, tidak sembarangan saja menghukum, mendisiplin, tapi membimbing. Tetapi menunjukkan kehangatan. Kalau yang lainnya, ada yang permisif, sepertinya dekat, tetapi sebenarnya anak itu lulus dan tidak tahu aturan, bisa saja. Dan malah kebingungan, kalau anak tidak tahu mengenai batasan sesuatu, karena tidak pernah diajarkan oleh orang tua yang sangat permisif, atau yang permisif, maka anak jadi kebingungan. Pada waktu dia punya masalah, dia tidak bisa mengatasinya sendiri dan mengambil keputusan. Nah, nanti kita lihat bahwa ini akan sangat berdampak kepada kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi kita lihat bahwa alasan orang melakukan self-harm adalah karena dia tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah. Artinya dia lebih banyak menghindari. Memang kecenderungan manusia mencoba menghindari kesakitan. Dan maunya senang. Nah, kalau dilihat dari siklus atau proses self-harm sendiri, dimulai munculnya emosi negatif. Emosi negatif bisa terjadi kapan saja. Tentu saja sepanjang pengasuhan anak, anak bisa mengalami emosi negatif karena berbagai hal, karena perkembangan, karena perubahan situasi, karena pelakuan orang tua. Munculnya emosi negatif, lalu kemudian menimbulkan ketegangan pada anak, dia tension, dia tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, bahkan seringkali dia mengalami disosiatif namanya. Jadi, dia melakukan pengalihan, membuat imajinasi ini, imajinasi untuk meredakan ketegangannya. Jadi, berbagai macam pemikiran muncul. Nah, kemudian tension ini tidak teratasi, disitulah mulai adanya tindakan self-harm. Bisa dengan kapsuin, memotong-motong, membakar, hanya supaya dia mengurangi penderitaannya tadi. berharap bahwa penderitaannya bisa redak. Artinya, emosi negatif tidak dialami lagi. Nah, rupanya secara fisik, itu ada efeknya, di mana pelepasan endorfin kemudian meredakan rasa emosi negatif atau ketegangan itu. Nah, ini yang kemudian tetapi sesudah itu dia muncul efek negatifnya lagi ada merasa malu, merasa bersalah, kenapa dia melakukan itu, merasa tidak mampu. Akhirnya, tambah lagi emosi negatifnya. Akhirnya, orang yang melakukan self-harm itu adalah kemudian orang yang tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Jadi, seperti lingkaran setan yang tidak habis-habisnya dan bisa semakin parah. kalau tidak segera diatasi. Jadi, dimulainya adalah dari emosi negatif. Dan emosi negatif ini sangat mungkin dialami oleh anak-anak yang dibesarkan dalam pola asuh yang non-autoritatif atau anak-anak yang punya kelekatan yang non-secure gitu, insecure. Itu sebabnya mereka rentan terhadap gangguan ini. Nah, ada tiga tipe orang yang berhubungan dengan self-harm. Ada yang the punished self atau menghukum dirinya yang dia mengatakan aku pantas mengalaminya atau menerimanya. Ada juga the unknown self atau yang tidak mau merasakan apa-apa. I don't want to feel anything. Ada juga yang the found self. Dia secara aktif menyakiti dirinya karena dia merasa tidak ada orang yang peduli. Gitu ya. Anak yang misalnya seorang yang bilang I don't deserve it atau I deserve it. Itu berarti dia merasa pantas untuk dihukum dan dia kemudian menghukum dirinya dan dia oke-oke saja. Jadi ada tiga macam seperti ini. Mungkin nanti kita jelaskan lagi. Nah, bagaimana itu berkembang self-harm ini? Dimulai dengan ada seseorang yang vulnerable. Tadi yang vulnerable adalah biasanya orang-orang yang di asuh di dalam pola asuh yang non-autoritatif bisa. Jadi rentan. itu bisa terjadi pada orang yang misalnya anggota keluarganya memang juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada ibu atau ayah yang kecenderungannya juga self-injury maka anaknya juga kemungkinan begitu. Atau orang yang vulnerable juga adalah yang memiliki masalah-masalah kehidupan, pengalaman. Kemungkinan masalah yang berat dialami oleh yang tadi tipe attachmentnya yang non-execure atau insecure dan tipe pengasuhan yang non-autoritatif. Dia vulnerable. Nah orang yang vulnerable atau yang rentan ini kalau dia mengalami situasi yang menekan maka dia akan bermasalah secara emosi. Di dalam dirinya akan menuncul perasaan-perasaan negatif. Ada yang lack of feeling katanya. Jadi kayak empty enam. Tapi ada juga yang overwhelmed sifatnya karena masalah terlalu banyak dan dia berespon. Dan ada juga dapat tekanan dari luar. Tekanan dari luar itu bisa dari orang tua, dari guru, dari hubungan dengan teman, peers-nya. Jadi diidentifikasi bahwa tekanan hidup itu bisa datang dari untungan di mana dia berada. Misalnya anak yang dibuli di sekolah, dimarah-marahin di rumah, tidak punya teman, atau gurunya dalak misalnya juga bisa begitu ya. Guru yang seringkali tidak ramah juga bisa itu juga bisa kemudian sangat menekan baiknya. Nah kemudian dengan tekanan seperti itu, apakah dia akan self-harm atau tidak tergantung coping-nya. Coping itu artinya cara penanganan masalahnya. Apakah cara penanganannya sehat atau tidak sehat, ini akan menentukan. Unhealthy coping like self-harm bisa juga atau yang healthier yang kalau cara menanganinya yang tidak sehat, maka kemudian akan masuk ke self-harm. Tapi kalau yang sehat, dia akan terhindar dari self-harm. Di sini disebutkan beberapa cara. Yang tidak sehat adalah orang menjadi kewalahan lalu dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi yang sehat itu dia tahu kalau dia punya masalah dia bisa cerita, dia punya teman untuk bercerita. Atau paling tidak yang diharapkan adalah punya orang tua yang mau mendengarkan, yang tidak langsung malah menyalah-nyalahkan. Bahkan mengkotbahin semacam-macam. Atau dia latihan mengalihkan kepada aktivitas fisik, mendengarkan musik, menulis diari, atau menghadapi apa yang menjadi sumber stress-nya. Itulah yang sehat. Dan kita bisa lihat bagaimana prosesnya terjadi. bagaimana kita mengenali orang yang self-harm ini akan bisa ditolong atau tidak. Dalam pengalaman saya sebagai konselor, memang kita harus tahu dia ada di mana posisinya. Ada yang masih belum mau berubah, dia masih menikmati. Seseorang yang datang kepada saya dengan anaknya betul-betul mengurung diri. Dia tidak mewajak berbicara anaknya. Orang tuanya tentu saja khawatir. Dia tidak mau buka pintu kamar. Tapi sambil dia ambil cutter dan dia memotong-motong kulit. Itu memas. Kalau seperti itu, maka yang harus dilakukan orang tua bukan menjadi panik dan kemudian melakukan tindakan yang ekstrim. Harus juga dimunculkan kesadaran. Jadi langkah-langkah menolong kita harus tahu dia dalam posisi yang mana. Apakah dia sudah punya kesadaran? Apakah dia sudah mau berubah? Apakah dia sudah punya keberhasilan dalam mengatasi masalahnya? Lalu sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Stabil dan kemudian pulih. Ini kita perlu tahu posisinya ada di mana sekarang. Jadi tidak bisa langsung dari 6 langsung ke 1. Saya tujuannya ke sana. Tapi itu melalui proses tahapan-tahapan. Apa yang kita pelajari dari sini? Ini belajar dari pengalaman orang yang orang tua. Jadi ada satu penelitian yang meneliti orang tua-orang tua yang punya anak self-harm. Jadi bagaimana kalau tadi kita bicara dampak parenting terhadap perilaku self-harm. Tapi ini penelitian ini bagaimana pengalaman memiliki anak yang self-harm terhadap parenting-nya orang tua. Jadi ini penelitian di Inggris. Rupanya kemudian mereka berubah. Dan intinya adalah yang orang tua harus lakukan adalah meningkatkan komunikasi, kemudian mencari dukungan, support, support, kemudian menghindari supaya tidak terlalu kritikal kepada anak, mengkritik anak terus, lalu lalu juga jangan menyalahkan diri sendiri, self-glaming, dan yang terakhir adalah mengembangkan pengharapan di masa depan bahwa anaknya akan bisa tertolong dan baik-baik saja. Saya tidak sempat menjelaskan semuanya, saya lanjutkan saja. Jadi kalau mau disimpulkan, mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana mencegah supaya anak tidak melakukan self-harm. jadi bagi orang tua yang menyadari bahwa tipe pengasuhan anak dan pelakatannya seperti tadi, coba kenali, kalau kita termasuk ke dalam kondisi yang rentan untuk memiliki anak yang self-harm, maka kita perlu hati-hati. Misalnya orang tua yang terlalu kontrol, terlalu mengontrol anaknya. Maka kecenderungannya waktu anaknya nanti mengalami self-harm, dia akan semakin kontrol lagi, padahal harusnya dia terlepasin. Atau orang tua yang terlalu baik dan kurang kontrol. Jadi tidak seimbang antara firmness dan kindness. Kontrol dan kehangatan. Anak yang terlalu hangat, orang tua yang terlalu hangat tapi kurang kontrol juga bikin anak bingung karena tidak tahu aturan. Dan tidak terlatih bagaimana menyesuaikan masalahnya karena kurang tekanan dalam hidupnya juga. Tekanan dalam hidup perlu, tapi kalau tidak ditolong bagaimana mengatasi masalah, maka kemungkinan anaknya jadi bingung. Tidak tahu bagaimana menyesuaikan. Lalu, bagaimana sikap orang tua ketika anak melakukan self-harm? Ini juga penting. Sehingga kalau misalnya anak melakukan self-harm, satu dia mesti apakah dia harus tenang, apakah dia harus cari. Kadang-kadang orang tua jadi panik. panik, malu, anaknya tidak terbuka kepada orang lain. Dia coba hadapin sendiri karena itu sesuatu yang memalukan, tapi anaknya tidak malah tidak lebih baik. Dan dia pun tidak lebih baik. Akhirnya yang terjadi adalah semakin mengurung diri dan tidak selesai masalahnya. Ya, mungkin bisa dilakukan berdoa terus, tapi mesti ada upaya aktif selain berdoa. Tapi bagaimana mengatasinya? Apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya melakukan self-harm? dengan mendengar cerita tadi, kita memang melihat bahwa ada hubungan antara tipe kelekata, tipe pengasuhan, dan juga cara orang tua mensikapi kejadian sampah. Nah, kesimpulan terakhir apa yang perlu orang tua lakukan? Saya menyimpulkan empat ini ya, yang terpikir sama saya. Yang pertama, relasi orang tua dan anak mesti diperhatikan. secara teknis upaya akan selalu ada akses dan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Baik yang untuk mencegah maupun nanti kalau sudah terjadi. Lalu yang kedua, pertumbuhan pribadi. Pengalaman menjadi orang tua adalah bagian dari pertumbuhan pribadi. Jadi, jangan cepat merasa gagal pada waktu anak mengalami melakukan tindakan self-harm. Ini berarti kesempatan bagi orang tua untuk feedback, memperbaiki apa yang dia lakukan. Karena seringkali kita orang tua merasa sudah melakukan yang benar. Karena tadi kan semua orang tua ingin melakukan yang terbaik. Tapi melakukan yang terbaik bukan berarti kita selalu melakukan yang benar. Karena melakukan yang terbaik itu berarti melalui berdasarkan versi kita. Berdasarkan pemikiran kita. Tapi bisa saja anak yang melakukan self-harm itu menjadi satu feedback buat kita semacam alaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ada yang tidak sehat. di dalam kita menang seorang anak kita. Mungkin hubungannya tidak dekat. Orang tua kadang-kadang cepat sekali merasa aman dan merasa cukup pada waktu dia menyediakan apa yang dia pikir diperlukan anaknya. Tapi kalau ditanya apakah betul yang dibutuhkan anaknya, seringkali tidak. Jadi seringkali anak-anak itu kalau kita tanya anak dan orang tua seringkali anak bilang tidak match. Itu orang tua bukan itu yang saya butuhkan. Nah rupa-rupanya orang tua seringkali tidak betul-betul mendengarkan anaknya. lalu edukasi, cari informasi, edukasi diri sendiri mengenai cara menolong dan membimbing anak. Terutama kalau dia sudah melakukan tindakan self-harm tadi. Tadi kita udah bicara bahwa ada siklusnya gitu. Kalau siklus itu tidak diputus, maka kemudian dia akan berlanjut dan terus-menerus semakin parah. dan bisa kemudian berakhir dalam satu penyataan bahwa dia kemudian berakhir hidupnya. Lalu yang terakhir perlunya komunitas. Pergabungan komunitas yang sehat. Baik itu orang tua-orang tua yang anak-anaknya self-harm atau kita punya komunitas yang bisa kita percaya, bantu kita berdoa, bantu kita menolong. Ini sangat penting. Bagian pertumbuhan pribadi juga adalah satu hal yang membuat kita kemudian mengevaluasi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang tua. Kadang-kadang orang tua tidak sadar bahwa dia sedang melakukan agendanya kepada anaknya padahal dia tidak mempertimbangkan agenda Tuhan dalam diri anaknya. Anak itu adalah satu entitas pribadi yang berbeda. Bukan perpanjangan ego orang tua. sehingga gagal atau berhasilnya anak seringkali dikaitkan oleh orang tua dengan kegagalan dan keberhasilannya dia. Tentu saja karena dia merasa bahwa dia yang dipercaya. Jadi kalau anaknya gagal maka orang tua gagal. Kalau anaknya berhasil orang tua ikut banggal. Sebenarnya make sense. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif bahwa Allah menciptakan setiap orang berbeda-beda dan punya rencana tersendiri bisa saja anak yang mengalami masalah dia sedang menjalani satu proses dari tukar. Jadi yang kita perlu tolong adalah kita membentuk perspektif yang lebih menyeluruh yang melihat bahwa anak memang dilahirkan melalui hubungan antara orang tuanya tetapi dia adalah milik Tuhan. Dan orang tua Tuhan berikan anak kepada kita untuk menolong kita untuk semakin bertumbuh menjadi lebih dewasa sesuai dengan apa yang kita yakini Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kehilangan perspektif seperti itu. Oke. Pastinya itu yang terakhir. Mudah-mudahan itu bisa menolong memahami dan juga menangkir untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada Ms. Inka. Terima kasih Pak Robert untuk pemaparannya. Tanya jawab Bapak Ibu kalau mau langsung bertanya boleh langsung raise hand aja ya. Apakah ada yang mau langsung bertanya open mic langsung ya. Dia bisa di respons ditanggapi ya. Ini kan memang topik yang enggak mudah ya Pak ya untuk dipahami juga ya. Mungkin salah satu yang muncul dalam pikiran saya juga ya waktu mau memahami masalah self-harm seperti Bapak bilang ya kita kan secara instinctual menghindari rasa sakit ya Pak ya. Kita menjauhi api secara instinct gitu ya. Terus kalau di ketusukan kita juga enggak enak rasanya ya. Tapi kenapa orang-orang yang memang melakukannya mau maksudnya menyakiti dirinya sendiri ya. Mekanisme apa yang di dalam pikirannya waktu dia melakukan hal itu diantara semua coping cara coping yang enggak sehat lainnya kenapa memilih melukai diri yang yang tentu counter instinctual ya. Begitu sih kalau saya mau membuka tanya secara langsung itu menarik ada kasus dari anak yang waktu dia memotong tangannya misalnya mengiris gitu dia melihat darah lalu dia tanya bagaimana apa yang kamu rasakan pada waktu itu dia bilang saya melihat darah saya merasa hidup oh berarti saya masih hidup bisa faham gak rupanya dia merasa numb hidup ini kayak gak ada artinya jadi memotong mengiris itu lalu keluar darah dia lihat warna merah dia malah lega berarti saya masih hidup atau just to feel the feeling sakit jadi rupanya pengalaman pengalamannya membuat dia tadi yang tadi kemudian feeling numb emptiness sudah sampai tingkat putus asa tindakan mengiris itu adalah semacam tindakan yang reality check bagi dia bahwa dia masih hidup dan dia kemudian bersyukur kalau itu memberikan pengalaman yang positif maka cenderung akan mengulangi begitu pada nanti suatu saat dia merasa enam lagi yang dia lakukan adalah hal yang sama oh gue masih hidup masih ada darah darahnya masih merah lagi gak hitam kalau udah mulai hitam gak ngeri ada yang begitu jadi memang itu cari kenapa kadang-kadang tindakan bodoh tidak heran kalau orang tua kemudian marah pukul kepalanya dia bilang bodoh banget kamu gak menyakiti dirimu sendiri anaknya bilang saya tahu saya menyakiti diri saya sendiri tapi ngerti kenapa saya menyakiti diri saya sendiri coba mengerti apa yang saya rasakan pernah gak nanya pernah gak sih kalian peduli dengan apa yang saya rasakan kalau begitu jawabannya sayangnya seringkali yang saya omongkan tidak bisa diartikulasikan oleh anak dengan baik dia hanya menangis lalu ngerti dan kayaknya kalian gak terlalu peduli kalian sibuk dengan pikiran kalian sendiri sibuk dengan kegiatan kalian sendiri hanya tahunya mengakimi saya tidak coba mengerti apa yang terjadi kegagalan komunikasi antara anak dan orang tua dimana anak tidak merasa dipedulikan bahkan mungkin tidak pernah ditanya paling hanya ditanya sudah makan dimana sekolah tadi ngapain aja ini memang gak ada bedanya dengan ditenjara ditanya semua kegiatannya jadi seperti dia mendapatkan benefit gitu ya dari perilakunya sehingga menciptakan sebuah pola berulang gitu ya betul ironisnya dia merasa ada kelegaan ini Bapak Ekin bertanya raise hand boleh langsung Pak Ekin ya ya terima kasih buat kesempatannya saya mau bertanya ini mengenai seorang anak kan relatif ini ada keluarga muda jadi seorang ibu dia statusnya sebagai ibu sekaligus statusnya sebagai anak jadi masih punya orang tua mengalami hal-hal yang seperti tadi Pak Robert berkata merasa merasa hal-hal yang dia gak gak dipedulikan merasa dihakimi ketika dia mengalami yang namanya halusinasi mengalami delusi mengalami melukai diri nah seperti tindakan dikali gitu kita sudah berusaha ini seorang wanita ya karena kita sudah berusaha untuk bawa ke dokter tapi dia gak merasa dia sakit dia gak merasa dia sakit nah bagaimana nanganin seperti ini kita udah ada komunikasi kita bangun hubungan seperti ini tapi tetap tidak bisa maksudnya dia merasa ini memang ada gaguan latar belakangnya memang dia punya masalah dalam keluarga maksudnya kehidupan lakinya ditinggal dan dengan tekanan seperti itu melakukan hal yang demikian melukai diri demikian Pak jadi artinya jadi artinya kalau lihat dari proses tadi dia belum menyadari apa yang terjadi dalam dirinya bahkan dia tidak tidak mengakui bahwa dia butuh pertolongan tapi biasa saja ini memang pada level yang paling rendah Pak masih sulit tadi moratorium tadi ya dia merasa saya gak ada masalah padahal orang melihatnya ini bermasalah tapi mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol lalu mencoba mengecek apakah kamu merasa ada perasaan-perasaan negatif lalu terhadap apa apakah terhadap suaminya terhadap orang tuanya betul kalau siklus yang tadi itu kan kita perlu faham sehingga kita tahu dia ada dimana jadi memang perlu banyak didengarkan kita tidak buru-buru langsung bilang kamu udah masalah kecenuhar kan defensif itu kan menurut kamu udah masalah saya baik-baik aja nah disitu justru kalau dia defensif menutup begitu itu lebih sulit ditolong jadi memang perlu didengarkan dipahami perasaannya kadang-kadang kita perlu membunyikan apa yang dia rasakan membunyikan itu artinya dari respon kita coba memahami perasaannya kemudian dia sadar oh iya saya merasa seperti itu biasanya itu bisa terjadi kalau kita mengambil posisi mendengarkan secara empatik dan tidak memberikan label apapun kadang-kadang kita bilang kamu itu sakit kamu terganggu itu malah tidak menolong tapi kalau kita coba memahami merasa kamu merasa seperti ini aku bisa misalnya merasakan sakit hati kepahitan jadi kalau kita mau mendamping atau menolong cobalah mengerti perasaannya daripada buru-buru mengatakan kamu itu sakit dan butuh pertolongan mungkin dia udah tahu tapi dia bilang gak usah deh itu tidak akan menolong terima kasih untuk perhatiannya tapi saya masih belum merasa dipahami belum merasa dimengerti jadi percuma saya ngobrol sama kalian karena kalian hanya akan mengatakan bahwa saya sakit dan saya repot saya udah biarin aja saya beginilah jadi bisa saja itu karena juga dia dengan pola pikir begitu saya tidak boleh bergantung pada orang lain saya harus mengurus diri saya sendiri yang kita perlu tahu jalan pikiran seperti apa apa yang dia rasakan sehingga kita bisa paham dulu jadi in order to help we need to understand in order to understand we need to listen jadi kalau memang kita mau menolong mulailah dengan mendengar bukan langsung kasih solusi solusi nanti datang belakangan dengan atau tanpa kita pun dia mungkin bisa dapat insight pencerahan oh saya butuh pertolongan jadi dia sendiri akan melalui proses ya bisa saja karena kita sangat terbeban dan sangat semangat menolong kita bisa saja melakukan sesuatu yang tidak tepat tidak cocok dengan apa yang diharapkan orang gitu gitu pak iya terima kasih pak ya pak ada sambungan dari pertanyaan saya tadi ya ada bila self-harm ada yang bertanya begini bila self-harm dilakukan untuk membuktikan hidup untuk memberi kelegaan tersendiri ya maksudnya ya apakah bisa dikatakan berarti ada sisi positif ya berdampak positif terhadap yang melakukannya iya betul itulah yang kemudian melanggengkan siklus tadi sehingga dia tidak pernah keluar dari siklus tadi sebenarnya itu lebih kepada respon fisik gitu ya dan itu bukan jalan keluar bagi dia untuk kemudian berkembang kepada upaya penanganan stress yang sehat jadi intinya ini kan sebenarnya coping stress bagaimana orang menghadapi tekanan hidupnya yang paling banyak adalah orang menghindar nah escaping itu bisa sekali-sekali misalnya orang kalau stress kerja di Jakarta lalu dia escaping lari ke Bali itu perlu healing-haling katanya healing lalu balik lagi udah 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 seger gitu ya tapi kalau setiap kali ada masalah lari ke Bali lumayan juga gitu habis lah ya nanti menciptakan masalah baru ya masalah gak susah-susah nanti kemudian urusannya kadang-kadang dekolektor ya ya pak ada yang mau langsung bertanya itu ibu rini silahkan ibu rini bapak ekip apakah masih ada atau kalau udah ya berarti boleh lower hand ya silahkan guri ya baik suara saya terdengar jelas baik selamat siang lagi menjelang siang mungkin untuk semua salam kenal dari saya ini Ardiani kebetulan saya seorang ibu dari tiga anak semuanya perempuan dan saya mengalami sendiri anak saya sebagai pelaku self-harm ini makanya saya tertarik untuk mengikuti parenting ya tadinya begini jadi awal mulanya itu ketika dia di SMP dia itu pernah bercerita kepada saya kalau temannya ada yang melakukan ini gitu saya sudah ya dia bercerita karena kondisi temannya itu memang dari keluarga yang istilahnya kurang harmonis gitu kan saya bercerita juga gitu kan baik buruknya gitu dari salam ini dan dia pun paham gitu ketika dia SMA dia menemui beberapa temannya melakukan juga yang seperti ini gitu kebetulan saya juga kenal dengan orang tua teman-temannya ini dan saya lihat ya keluarganya baik-baik saja gitu tidak ada masalah gitu yang ingin nah kemudian ketika anak saya mendapat istilahnya mendapat teguran dari saya melakukan satu kesalahan terus kemudian saya tegur gitu tapi tegurnya juga gak yang keras gitu baik-baik gitu kalau menurut saya gitu kan nah dia tuh melakukan ini gitu melakukan apa istilahnya menyakiti dirinya sendiri gitu caranya gimana dia menyakiti kater ya gitu kaget awal mulanya saya juga gitu kok begini gitu kan darahnya itu tuh dilap pakai tisu gitu jadi tisu tuh banyak di kamarnya itu berserapan gitu penuh darah gitu seperti itu awalnya saya kaget gitu kan takut juga gitu takut takutnya salah iris juga nah terus kemudian saya pernah tanya juga kenapa gitu kan melakukan ini dia diem gitu dia gak jawab terus saya tanya juga dia ada masalah enggak kata gitu nah terus bukan terus selesai kan terus kemudian baik-baik lagi gitu komunikasi lagi berjalan normal gitu kan ketika saya dia melakukan kesalahan saya tegur lagi caranya dia marah seperti itu lagi masuk ke kamar mulai lagi itu padahal udah diamanin kater gunting segala macem tuh udah diamanin gak ada lah di kamar gitu kan ya entah dari mana lagi dia dapat benda itu mulai lagi dia mengiris lagi gitu nah setelah itu sampai sekarang mungkin ya sekarang dia usia SMA kelas 2 17 18 tahun gitu yang ingin saya tanya apakah ini juga sebagai apa ya tren juga mungkin di kalangan remaja atau bagaimana gitu nah terus cara yang kedua saya itu harus bagaimana terhadap anak saya menjalin komunikasinya gitu mungkin kalau menurut saya dari dari dengan ketiga anak saya itu saya perlakuannya sama tidak membeda-bedakan baik dari komunikasi baik dari apa namanya menegur kalau mereka salah seperti itu mungkin pengarahannya terima kasih yang pertama seringkali yang kita bilang baik-baik saja sebenarnya tidak sebaik itu baik-baik itu kan penilaian tapi kondisi sebenarnya seperti apa ini yang perlu difahami saya tidak bermaksud menjudge bagaimana ibu melakukan parenting tapi dari ibu-tipe yang saya jelaskan tadi kira-kira ibu bisa menjelaskan tidak tipe parenting apa yang ibu terapkan di rumah ibu dengan bapak tadi ibu tidak menyebutkan bapak bapak tidak terlibat di dalam parenting atau bagaimana ada suka juga tapi kebetulan karena bekerja mungkin jadi lebih banyak sama saya dan kebetulan memang anak saya yang kecil ini kan memang yang ini paling kecil itu lebih dekat lebih dekat ke saya jadi dia suka bercerita apa yang terjadi di sekolah apa yang terjadi sama teman-temannya dia suka bercerita saya banyak dia suka bercerita kalau komunikasi kalau menurut saya tidak ada apa ya namanya batan mungkin semua diceritakan sama saya termasuk dia lagi dekat mungkin dengan lawanan-lawanan jenis atau bagaimana itu semua diceritakan cuma kalau misalkan ketika dia melakukan kesalahan itu saya tegur dia itu kalau kata anak sekarang mungkin baperan baperan terus dia itu lari ke kamar dan dia melakukan itu gitu jadi dari gambaran yang ibu tadi katakan apakah betul bahwa ayah tidak terlalu terlibat dalam pengasuan ini ya bisa dikatakan banyaknya kesaya gitu ya itu kan cara ibu mengatakan bahwa banyaknya kesaya itu berarti ada ketidakseimbangan di dalam peran orang tua dalam mendidik anak apakah ada kemungkinan anak itu merindukan juga hubungan dengan ayah yang lebih seimbang yang berdutupan kira-kira menurut ibu seorang anak perempuan menurut ayah ini enggak butuh perlu juga jadi kalau misalkan jadi aku ngejelasin gimana jadi kalau misalkan untuk hal-hal tertentu dia juga senang bercerita sama ayahnya gitu untuk hal-hal tertentu dia berceritanya sama aku sama saya gitu ya ya oke nah kalau dari penjelasan tadi kira-kira mau ibu tipe parentingnya apa yang diterapkan di rumah otoritatif kah otoritarian kah permisif kah atau yang mana kan tadi dijelaskan gitu ya apakah termasuk yang hangat dan mengendalikan atau kalau kata saya seperti itu yang mana bu yang hangat mengendalikan menurut saya sih kalau menurut saya pribadi ya oke ya saya sekali lagi saya tidak bermaksud menjazz ini barangkali kalau misalnya tadi ada anak punya kecenderungan gitu ada kemungkinan lainnya kemungkinan adalah dia meniru cara temannya sepertinya tren-trenan tapi kemungkinan yang lain adalah bahwa apa yang lakukan anak dengan cara dia merespon teguran ibu itu adalah indikasi bahwa dia butuh lebih daripada sekedar teguran nah itu yang harus dibicarakan antara ibu dan bapaknya jadi dihadapin berdua coba dicari tahu karena yang tahu ada kemungkinan ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi apakah kebutuhan emosi kebutuhan perhatian kebutuhan nggak tahu ya apa yang ibu kadang-kadang orang tua hanya menilai kondisi baik-baik itu dari dari pertimbangan seperti ibu tadi bilang ternyata yang kita kira baik-baik saja makin sedang tidak baik-baik karena bisa saja sesuatu yang sepertinya normal tapi sebenarnya sedang menuju kepada sesuatu yang tidak baik yang namanya destructive normality saya senang dengan istilah itu karena itu menggambarkan karena seringkali kita merasa baik-baik saja tapi ternyata tidak baik dan berdampak itu baru kelihatan dari apa yang dimunculkan oleh anak dan itu seperti saya bilang tadi orang tua masih punya sikap saya sedang terus bertumbuh menjadi orang tua dan kalau Allah mempercayakan anak kepada saya itu berarti menolong saya untuk bertumbuh lebih baik lagi orang tua belum jadi belum finish prosesnya jadi silahkan nanti bicarakan dengan ini dengan bapaknya dibicarakan dengan kecengdungan anak coba anak betul-betul didengarkan tidak mungkin dia melakukan itu tanpa alasan baik gitu bu ya 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 buru ini mudah-mudahan menjawab iya terima kasih pak ya terima kasih buru ini untuk pertanyaannya bapak Robin boleh langsung terima kasih untuk kesempatannya ya saya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan yang saya alami di tengah-tengah kehidupan remaja maupun anak saya memperhatikan bahkan ya bergaul juga dengan anak-anak remaja yang SMA yang pengalaman ketika mereka menyakiti diri sendiri itu kadang-kadang mereka juga berhubungan dengan yang namanya narkoba miras ya ya mereka ya saya enggak enggak melakukan enggak minum enggak ikut narkoba juga tapi ya saya bersama dengan mereka lalu sharing cerita kenapa ya mereka ya bilang sebagai bentuk pelarian di rumah ya bapak sibuk mama suka marah-marah dan seterusnya pokoknya enggak aman di rumah tuh semacam panas ya seperti itu sehingga ya mereka seneng dengan apa sabu dengan miras dan nyakiti diri sendiri nyilat-nyilat bahkan darahnya itu ya di jilat sama mereka nah mungkin Pak robot atau yang lainnya bisa bantu untuk menemukan jalan keluar bagaimana mengatasi masalah itu yang pertama itu yang kedua belakangan ini juga saya tinggalnya di gereja di sekolah dan juga di tempat kami saya perhatikan itu anak-anak ya sekitar SD TK itu seringkali menyakiti diri misalnya kalau tidak diberi sama orang tuanya nyakiti diri atau ketika mereka main game di HP mereka yang HP orang tuanya tiba-tiba mereka mukul kepalanya dengan HP itu terus juga perutnya dipukul nah ini gejala bagaimana Pak Robert itu yang kedua pengalaman buat anak-anak ini TK SD itu seperti itu yang mereka lakukan yang ketiga mungkin juga Pak Robert kalau menemukan permasalahan baik anak maupun remaja yang apa bisa saya jawab dua yang pertama dulu Kak oh iya iya Pak terima kasih Pak otaknya punya kapasitas terbatas menampung pertanyaan dulu ya ya terima kasih di pengalaman saya Pak baik terima kasih untuk sharingnya Pak dari apa yang Bapak bagikan yang terpikir oleh saya adalah bahwa kecenderungan escaping itu sangat berhubungan dengan self-power kenapa orang escaping karena dia tidak punya bekal cara mengatasi masalah atau dia tidak berdaya mengatasi masalahnya misalnya dia tidak bisa mengubah orang tuanya yang senangnya cuma marah-marah dan menuntut menuntut gitu ya sehingga yang paling dia lakukan adalah melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan escaping kalau kita coba pahami bahwa yang dilakukan melarikan diri sementara sementara dia mencari cara lain atau belajar cara untuk mengatasi masalahnya tapi ketidak mampuan dan ketidak berdayaan dalam mengatasi tekanan itu yang berkaitan dengan kemudian mereka mencari pelarian untuk tadi ya yang dikatakan meredakan rasa sakitnya penderitaannya jadi tidak heran kalau banyak anak-anak kemudian mencari kegiatan atau sesuatu yang dapat dia nikmati dan betul-betul nikmat selain nikmat dia melupakan juga masalahnya nah yang kedua ya bersyukur ada orang seperti Bapak tetapi sebenarnya peran orang tua menjadi sangat penting terutama dengan pengalaman yang Bapak sampaikan tadi bahwa anak-anak kecil pun punya kecenderungan yang sama jadi cara seperti itu maka ini menjadi peringatan dini juga buat orang tua apa peringatan dininya bahwa orang tua perlu belajar bagaimana mengajari anaknya dalam menghadapi masalah jadi melatih skill kalau lihat dari tadi yang dijelaskan itu bahwa sebenarnya kekurangan skill untuk mengatasi masalah itu yang menjadi faktor yang membuat anak-anak atau remaja mencari jalan pintas dengan melakukan self-harm apa artinya itu bahwa satu mungkin orang tua perlu meningkatkan diri belajar atau yang kedua mungkin anak-anak ini hidupnya terlalu enak dihindarkan dari masalah atau tanggung jawab mungkin juga tidak dikasih tugas-tugas kecil yang seharusnya dilakukan misalnya tugas-tugas di rumah atau mendiskusikan kalau ada masalah bagaimana cara mengatasinya orang tua kadang-kadang membiarkan anaknya bertumbuh sendiri tidak pernah diajar ngobrol tidak pernah diajarin begini kalau kamu ada masalah begini dengan temannya atau bahkan masalah di rumah juga banyak kan di rumah itu tidak lancar-lancar saja kalau dia bertengkar dengan saudaranya memperebutkan sesuatu misalnya contohnya adalah kalau dua anak menginginkan barang yang sama apa yang mesti diajar dengan orang tua saya ingat ajarannya bergiliran abangnya dulu atau adiknya dulu tergantung siapa yang rela itu saja sudah satu contoh kecil melatih anak untuk berbagi ada skill itu namanya juga melatih untuk menunggu itu kan diajarin waktu kecil lalu kalau kesal misalnya dia juga bisa diajar untuk melakukan hal yang lain cerita terbuka wadah aku lagi kesal kadang-kadang anak-anak perlu diajarkan juga mengekspresikan apa yang dia rasakan jadi self-identity self-esteem dan sense of direction pada anak itu biasanya didapatkan dari ayah jadi kalau ayah tidak hadir bayangkanlah ada yang hilang dari anak anak akan kebingungan kelimpungan dan kesulitan menghadapi masalah-masalah yang besar sementara dia semakin besar masalah hidup semakin banyak kalau ayah tidak pernah memvalidasi dari apa yang dia lakukan bahkan tidak pernah memberikan arahan apa yang mesti dilakukan anak biasanya itu akan sangat berpengaruh bukan berarti ibu tidak bisa ibu mungkin juga memberikan tapi itu berarti ibu melakukan peran pengganti ayah berat sekali beban ibu kalau begitu bapak bapak taunya cuma cari duit dan pokoknya kirim ke rekening ibu tolong ya anak-anak disekolahin dibeli makanan tapi apa cukup parenting kayak begitu kalau bapak ibu merasa cukup ya silahkan nanti dilihat aja anaknya kira-kira tumbuhnya normal apakah dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang seperti yang kita harapkan atau tidak tapi menurut pengamatan saya seringkali tidak seimbang tidak selalu menjadi masalah secara psikologis tapi pertumbuhan tidak seimbang akan membuat dia rentan terhadap gangguan-gangguan pada waktu dia menghadapi tekanan dalam hidupnya kira-kira begitu pak ininya iya pak terima kasih sehingga juga ini pak pengaruh juga terhadap dampak spiritualitasnya ya pak bagaimana memanggil Allah sebagai bapak bapaknya rusak yang bapak deket kelihatan aja rusak gimana Allah yang yang apa yang gak kelihatan secara mata ya rusak juga sehingga ini perlu dipilih dalam kehidupan spiritual maupun fisiknya juga terima kasih pak betul pak itu sudah jelas dan itu memang sudah banyak didiskusikan ya akan kesulitan bagi anak percaya kepada Allah bapak karena karena gambaran bapaknya aja gak jelas dia gak punya model oke silahkan terima kasih pak rovin ini banyak pertanyaannya pak ya sudah sudah mengantri apakah apakah tindakan menyakiti diri sendiri ini termasuk tanda-tanda gangguan mental gitu bagaimana sih kita sebagai orang kristiani dalam mengatasi dan memperbagi kondisi gangguan mental seperti ini ya itu sudah jelas ini gejala klinis ya artinya bukan lagi sekedar gak bisa berkomunikasi tapi sudah menunjukkan gejala-gejala yang membahayakan ya sehingga yang perlu dilakukan adalah dia membutuhkan pertolongan baik dari komunitas atau orang tua atau dari profesional baik berarti ini juga ada hubungannya nih pertanyaannya kalau tadi bapak bilang mendengarkan dengan empatik gitu ya kalau ini mungkin pertolongan pertamanya ya ini pertanyaan berikutnya sampai kapan nih kita mengikuti dalam pengertian mendengarkan tajak gitu kali ya sedang mengalami hal-hal ini apa langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menolong begitu kali kita bertanya mendengarkan itu gak ada ujungnya sampai selama masih hidup kita belajar mendengarkan masa ada target itu kan namanya hubungan selama kita masih hubungan dengan dia maka hubungan saling mendengarkan dan itu sangat diperlukan artinya tidak ada porsi yang bisa dikatakan udah cukup ya saya dengerin kamu ya kan gak ada ya begitu itu kan bukan seperti ngasih duit 100 ribu 1 juta 1 miliar hubungan itu loh antara anak dengan ayah apakah kita berpikir bahwa sekian udah cukup ya saya mau dengerin yang lain saya gak perlu dengerin kamu lagi kan gak mesti dibiasakan itu hubungan yang mendengarkan komunikasi terbuka iya kalau ada yang sangat crucial orang tua masih sediakan adalah waktu untuk mendengarkan anak satu waktu satu lagi mendengarkan kasih waktu pun kalau diam-diam aja itu berarti anak hanya seperti berdiri di sebelah patung ya berarti itu kan sudah termasuk tindakan mengatasi mencegah dan mengatasi mencegah dan mengatasi ya misalnya bisa ya seorang ibu saya waktu sarankan anaknya suka cutting pokoknya duduk aja disitu kapan dia butuh tapi gak usah buka dong ini pintunya mamu mau masuk itu malah tekanan buat dia lebih dari dibilang oke mama tidak akan ngapain-ngapain tapi mama ada disini asal kamu tahu aja mama akan siap disini dan akan ya mungkin mamanya selama ini sibuk tapi ada hal yang harus diubah dia tidak perlu tekanan kapan saja adik siap cerita mama akan dengar ini ada pertanyaan oke iya melihat kondisi yang saat ini remaja kan lebih banyak gaul dengan gadget dan banyak dalam dunia digital sehingga komunikasinya menjadi berkurang seberapa besar kemungkinannya remaja ini semakin banyak yang melakukan self-an karena komunikasi ini semakin minim nah yang perlu diperhatikan juga sebenarnya kenapa remaja senang dengan gadget mungkin juga karena orang tuanya juga sibuk dengan gadgetnya satu ya yang kedua berarti tidak ada tidak ada waktu yang diciptakan bagi mereka untuk bebas gadget juga misalnya waktu makan itu adalah waktu untuk bebas dari gadget dan ngobrol harus sejak dini dibiasakan seperti itu jadi orang tua sebelum dia merencanakan membeli gadget buat anaknya dia harus juga mempertimbangkan nanti dampaknya apa lalu yang kedua melalui gadget anak seringkali mendapat contoh-contoh yang tidak sehat ada begitu banyak contoh gadget ini akan mengimbangi bahkan mengalahkan pengaruh orang tua kepada anak apa yang orang tua lakukan oke boleh punya gadget tapi juga harus diajarkan bagaimana caranya menggunakannya dengan sehat tapi tidak melarang dia untuk menggunakan gadget karena itu bikin dia frustrasi tapi bisa diatur diajak bicara oke mama akan belikan atau papa belikan ini tapi ada ini tuh ada waktu-waktunya begitu ya dan kalau kamu beli ini kan mahal nih ya gunakan untuk hal-hal yang produktif gitu kan hal-hal yang berguna kita bukannya dilarang punya sesuatu apalagi itu sangat dibutuhkan misalnya tujuan membeli gadget apa untuk belajar oke maksimalkan boleh main diatur misalnya pakai prinsip 1-2 satu jam main gadget 2 jam belajar kamu boleh main 3 jam main gadget berarti 6 jam belajar bikin perjanjian aja itu berarti orang tua punya kontrol tapi juga tetap ramah gitu ya tetap membina komunikasi yang sehat dan fair buat anak tapi kalau dia hanya menggunakan untuk bermain dan tidak belajar tidak melakukan hal yang produktif orang tua harus bilang mohon maaf maaf mama ke papa tidak bisa belikan kalau dia setuju oke baru kan anak-anak gak mungkin beli sendiri kan kecuali dapat warisan dari kakek neneknya dia bebas dengan duitnya kali ya yang harus diperingatkan kakek neneknya jangan kasih buat anak saya itu anak saya saya yang atur anak saya memang itu keturunan mu tapi saya tidak mau dia hancur gara-gara disediakan terlalu banyak dan akhirnya saya tidak bisa membimbing dia menolong dia tolong duitnya kasih ke saya jangan kasih ke dia kadang-kadang gitu ya generasi sebelumnya itu yang juga berdampak saya tidak bilang merusak tapi pastilah maksudnya baik karena sayang tapi perlu ada komunikasi karena anak ini dipercayakan kepada kita sebagai orang tua bukan kepada kakek nenek sudah selesai dipercayakan mengurus anaknya yaitu kita nanti itu bagi yang udah tua kalau kita sudah jadi grandparent jangan lagi ngurusin cucu terlalu banyak kecuali tidak ada lagi orang tuanya orang tuanya harus diajar dikasih kesempatan belajar bertumbuh dari peran dari orang tua jangan dia dilali keenakan nanti mereka tapi sekaligus tidak bertumbuh ya baik ini ada pertanyaan lagi kalau self-harm itu siklus dan pelaku mendapatkan kelegaan apakah itu jadi bersifat adiktif bagaimana kita memutus perilaku adiktif kalau kita memperkenalkan coping stress baru bagaimana kita membuat ini lebih menarik daripada siklus self-harm iya betul itu pertanyaan baik ya adiktif itu selalu siklusnya adalah ada sesuatu yang menyenangkan dari apa yang dilakukan kayak tadi ya ada efek tenang ada hormon yang keluar saya melibatkan hormon artinya memang susunan kimia di otak berubah karena waktu seorang melakukan sesuatu dan dia mendapat efek yang menyenangkan maka cenderungnya akan diulang itulah prinsipnya adiksi adiksi apa saja emang kecenderungannya maka perlu didikin putus sama seperti orang kalau narkoba perlu ada putus obat supaya siklusnya berhenti apakah itu menjawab silahkan minca ya terima kasih pak ini ada pertanyaan lagi nih aduh banyak ya semoga ini ya mungkin gak bisa dijawab semuanya ya ini ada mungkin bagaimana langkah konkret ya ini mungkin pendamping anak ya bukan mendampingi anak ketika dia menghubungi ya sebelum dan sesudah self-harm apakah teknik grounding cukup untuk mendodakan kecemasan atau panik sebelum atau sesudah self-harm gitu dan pertanyaan kedua apakah kecenderungan untuk self-harm atau mental issue ini akan mempengaruhi nanti relationship-nya dengan pasangan pengertiannya maksudnya bisa tertular ya menulis saya kurang paham ya tertular dalam artian karena menghadapi pacar yang terus melakukan self-harm pacarnya juga akan melakukannya gitu ya oke tertular itu biasanya kalau ada virus tapi kalau berulang polanya dan berdampak pola itu kemudian ditiru dan ini bisa jadi jadi kalau untuk perilaku kita tidak bilang tertular seolah-olah itu adalah virus yang sebenarnya di dalam pola-pola yang tidak sehat yang diulangi pada generasi sesudahnya itu juga orang seringkali bilang apakah itu genetik mungkinnya mungkin tidak tapi kebanyakan saya bilang adanya satu pola yang maladaptif yang kecenderungannya diulangi karena itu yang dia ketahui yang dia pelajari atau kalau itu kemudian memberikan sesuatu yang ya buat dia berdampak baik gitu ya walaupun tidak sehat kadang-kadang gitu ya yang saya bilang sebenarnya kadang-kadang kita keadaan kita normal-normal saja kita rasa tetapi sebenarnya itu merusak kebijakan waktu yang panjang dan tugas kita lah mengenali hal-hal saya nah tentu saja kalau anak misalnya insecure tadi ya atau kecenderungan self-found itu akan mempengaruhi hubungannya nanti kalau dia punya pasangan kalau dia tidak bisa atau membiasakan diri dengan pola escaping kan escaping ya tidak menghadapi masalah menghindar masalah maka itu nanti akan juga berpengaruh pada pasangannya nah pengaruhnya bisa positif bisa negatif kalau pasangannya siap dan bisa menolong menolong dia kemudian tidak tidak mengulangi pola menghindar atau melarikan diri tidak selalu negatif itu sebabnya ada penolong misalnya kalau kan kita semua tidak sempurna kalau ada pola begini ya berdoa lah supaya pasangannya bisa menolong dia mengingatkan dia ya baik sudah 11.30 dapat terasa ya waktu begitu cepat ya aduh ini pertanyaan masih banyak ya Pak bagaimana ya Pak kalau misalnya mau bertanya lagi ada media di mana mereka bisa ini kayak nanti ke Pak Budiman aja kali ini kalau ada yang mau konsultasi tadi saya bilang saya siap kalau ada yang kasus pribadi Kasus pribadi ya tadi ada yang bertanya nomor telepon Bapak juga apakah boleh di-share atau tidak boleh kalau tujuannya untuk konsultasi bukan menawarkan asuransi atau kredit ya boleh ya jadi nanti boleh mungkin menghubungi Panitia secara pribadi ya kalau Bapak sudah sudah mengizinkan saya kasih izin ke Pak Budiman untuk memberikan nomor saya tapi tujuan untuk konsultasi ya Pak Pak Robert izin satu detik aja bolehkah saya bertanya pola asur itu ya Pak Pak Robert itu apakah benar itu di bawah Balita itu sudah tertanam semua mental anak itu terima kasih Pak Robert di Balita ya itu sebenarnya pelatakan dasarnya ya di bawah 5 tahun tapi pola itu yang akan diikuti nanti sampai di remaja jadi tidak berhenti hanya di 5 tahun memang pelatakan fondasinya di situ ya memang orang tua harus menggunakan itu satu bagaimana dengan anak yang adopsi Pak Robert apakah kita harus terus terang karena akhirnya penakan saya ini lari dari rumah dan dia buat sesuatu yang sangat menyakitkan orang tua nah ini apakah kita berterus terang kepada dia mengenai pola asuh ini tadi Pak Robert untuk keterus terangan bahwa dia sesungguhnya bukan anak kandung kita gitu ya ya anak anak adopsi adalah kelompok anak yang rentan juga terhadap self-harm dan masalah-masalah psikologis ya kasusnya memang khusus tapi kalau saya yakin ada waktu tertentu untuk bisa menyampaikan kepada anak kapan dia siap yang jelas jangan pada waktu remaja karena dia tingkat penerimanya sangat dia sangat labil tapi saya yakin bahwa ketulusan dan kasih dari orang tua cara dia memperlakukan jadi kehangatan dan pentingnya sebenarnya kehangatan dan kontrol kalau anak merasa secure dan merasa aman mau itu orang tua kandung orang tua tidak kandung sepertinya tidak ada masalah ya baik terima kasih banyak Pak Robert terima kasih Pak Budiman ya Pak kalau saya mengambil kesimpulan ya Pak ya dari penjelasan pemaparan Bapak ya memang self-harm ini bisa dibagi dua ya ini dengan tujuannya menyakiti dengan tujuannya memang mau bunuh diri ataupun tidak untuk bunuh diri atau non-sucidal self-injury mungkin yang banyak sekarang di kalangan remaja ya khususnya itu adalah yang non-sucidal ya self-injury memang lebih banyak umumnya di antara para remaja kenapa ya mungkin itu yang Bapak sudah pemaparan sebelumnya ya untuk escape dari perasaan enamnya untuk menggantikan rasa sakit emosionalnya mungkin ya dengan rasa sakit fisik begitu ya terus juga untuk mencari pertolongan sebenarnya itu bahasa komunikasinya mereka karena mereka tidak bisa mengkomunikasikan rasa sakitnya mereka komunikasikannya lewat itu sebenarnya itu bukan seeking attention dalam pengetian buruk gitu ya tapi untuk mengkomunikasikan rasa sakitnya dan kita sebagai orang tua perlu peka perlu untuk cepat menanggapi mungkin tanda-tanda yang kita bisa lihat gitu untuk bisa menyediakan telinga mendengarkan gitu ya membuka komunikasi yang hangat yang terbuka non-judgmental supaya mereka merasa aman gitu ya datang ke orang tua tanpa dihakimi mereka boleh menceritakan karena itu sebenarnya adalah perilaku agresi ya terhadap diri gitu dia gak bisa keluarin dan dia akhirnya melakukannya pada diri sendiri gitu jadi kita sebagai orang tua perlu peka gitu ya sekali lagi ini bukanlah tindakan bodoh yang mereka tuh ya kita lihatnya sebagai tindakan bodoh ya tapi itu sebenarnya mereka butuh kita gitu sebagai orang tua sebagai pendamping untuk menyediakan telinga dan ya menerima mereka gitu dengan penuh penerimaan lah begitu begitu kira-kira ya Pak Pak Robert ya setuju Bu terima kasih sangat baik ya begitu Bapak Ibu saya ingatkan buat buka link evaluasinya untuk itu lalu untuk yang orang tua dari ISCS juga boleh mohon untuk mengisi link absensinya begitu ya Bapak Pak Robert saya tutup dengan doa boleh kita paham Isan untuk tutup dalam doa sebelumnya boleh foto dulu Pak Ibu oh iya belum foto kita ya Pak ya kita foto dulu ya saya pandu ya Ibu boleh buka kameranya bagi Bapak Ibu yang yang pertama silahkan untuk memberikan senyum yang terbaik satu dua tiga senyum sedangkan Bapak Ibu jika ada yang bisa untuk saya akan itu tiga dua satu oke tunggu sebentar sekarang yang ketiga tiga dua satu sekarang yang tiga 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 satu oke silahkan Bu atau Pak Amri Zara baik mari Bapak Ibu semuanya kita menutup seminar kita kali ini dengan berdoa bersama Bapak di sorga kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sudah kau tunjukkan kepada kami melalui seminar ini biar kiranya kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan ya Tuhan kiranya itu boleh kami terima dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami tolong kami ya Tuhan dalam perkumpulan kami sebagai orang tua ya Tuhan membimbing anak-anak kami yang kau titipkan kepada kami Tuhan tolong supaya kami juga menjadi orang tua yang makin terus mau bertumbuh di dalam Tuhan mau terus mau belajar Tuhan mau terus mau memberikan telinga kami kepekaan kami kepada anak-anak Tuhan mengerti memahami apa yang mereka butuhkan tolong kami ya Tuhan sebagai orang tua kami tahu kami punya banyak keterbatasan Tuhan kami punya banyak kelemahan Tuhan mohon anugerahmu senantiasa Tuhan kepada kami untuk kami tahu apa yang kami lakukan ya Tuhan kiranya sungguh Tuhan apa yang kami lakukan itu sungguh boleh memuliakan nama Tuhan juga Tuhan kami mau menyerahkan waktu-waktu selanjutnya Tuhan kami akan berpisah kami akan mengerjakan banyak kalian lain di hari ini Tuhan kami menyerahkannya juga terima kasih ya Tuhan dan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi jurus selamat kami yang hidup amin amin selamat menikmati